Oke disini ada soal Bila Ka sama dengan 10-5 Maka besarnya pH Larutan CaCH3CO2 0,2 molar Nah disini kita tahu Ini adalah garam ya Garamnya dibentuk dari asam sama basa apa Kalau Ca berarti kita tahu dari CaOH2 Ca3CO Ini berarti dari Ca3COOH Nah disini kita tahu Disini adalah sebagai basanya basa kuat Ini adalah asam lemah Nah berarti garam ini Bersifatnya adalah bersifat basa Karena dia terbentuk dari basa kuat Kalau gitu kita pakai rumusnya Konsentrasi OHAMIN Nah apa rumus konsentrasi OHAMIN Karena ini adalah rumus dari hidrolisis Berarti kita pakai rumusnya Akar KW Per Ka Dikali molarnya molar Anion Nah Sekarang kita lihat lagi data-datanya Kita mau mencari pH Dikasitahunya adalah 0,2 molar Ca, Ca, Ca3, CaO2-nya Kalau kita jabarin Jadi kita buat nih Kita jabarin disini ya Nah misalnya kita buat Ca, Ca3, CaO2 Ini kalau kita jabarkan ya Dia terurai menjadi Ca2+, disini ya Ca2+, ditambah Ini kita tulis di bawah ya Ini kita tulis di bawah ya Ngemuat Ca3, CaO, Min Tapi ini 2 Kenapa 2? Karena disini kan Ada 2 Ca3, Ca3, CaO-nya Nah sekarang Kalau misalnya Diketahuinya ini adalah 0,2 molar Kita tahu ya Kita butuh nyari molar Anion Anion itu yang Tandanya minus disini ya Sekarang kita lihat Disini koefisiennya 1 Disini koefisiennya 2 Berarti Molar dari Ca3, CaO, Min Ini adalah 2 kalinya Double ya Karena disini adalah 2 Berarti kita tulisnya disini 0,4 molar Nah disini kita tahu nih Kita masukin tadi ya Kita masukin tadi ke sini Molar Anionnya 0,4 molar Yang Ca2 plus kita gak pakai ya Karena disini datanya adalah Molar Anion yang kita butuhin Nah jadi Kita masukin Angkanya KW Ingat ya KW 10, Min 14 Ini tetapan air ya KA-nya Dikasih dari soal Yaitu 10, Min 5 Nah Molar Anionnya Itu adalah 0,4 Kita masukin Jadi Kita selesain 10, Min 9 Ya didapat dari 10, Min 14 Dibagi 10, Min 5 Itu dikali 4 kali 10, Min 1 Ya 0,4 ini Nah jadinya Akar 4 Dikali 10, Min 10 Itu Kita buat Menjadi 2 Dikali 10, Min 5 Nah Dari sini Kita bisa cari dong POH-nya ya Ini seperti soal-soal Yang bab-bab sebelumnya Jadi POH Ini kan ada Min 5 nih Kita langsung tulis aja 5, Min Nggak ditulis ya 5, Min Log Depannya angkanya 2 Ya 5, Min Log 2 Berarti PH-nya Kita masih Harus mengurangkan Dengan 14 ya Karena PH Tambah POH Totalnya 14 Jadi 14 Dikurang 5, Min Log 2 Nah Jadinya 14 Kurang 5 Itu nilainya adalah 9 Ditambah Log 2 Jadi Jawaban yang tepat Adalah yang E Disini Terima kasih